Hai masi-masi dari neskau Wow hello men kembali lagi di channel itu playwitar bersama kori kurniawan disini kali ini kita akan lanjutin lagi the legend of zelda the miniscape yang men depart sebelumnya putri zelda itu telah dikutuk oleh si Fatih menjadi batu in men dan kita ditugaskan untuk memperbaiki pedang di kori yang telah rusak gara-gara insiden itu ya temen jadi kita disuruh ke miniswet ya temen untuk menemui para pikori karena hanya pikori yang tahu cara memperbaiki pedang itu ya temen soalnya pedang itu sendiri bisa digunakan untuk menyembuhkan putukan Fatih yang ada di prinses zelda supaya menjadi seperti semula ya temen karena pikori itu nggak bisa ditemuin orang dewasa temen hanya anak-anak maka itulah kita dikirim ya temen Oke sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu temen hidupin loncengnya temen like videonya temen sering temen kalian juga juga video ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk komentar ya temen untuk mendukung channel YouTube lewet hari ini agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru ya temen Oke langsung aja kita lanjutin perjalanan kita ke miniswet ya temen game ini sendiri udah lama nggak aku mainin kalau nggak salah ini adalah video ketiga ya temen yang aku upload di part satunya itu ini baru kita lanjutin lagi jadi kita akan ke miniswet ya miniswet kesini kita harus ke hutan pikori jadi cuman pikori bled itu pedang pikori yang bisa mematahkan kutukan sifat itu di prinses zelda tapi pikori itu cuman bisa ditemuin sama anak kecil yang menjadi para prajurit kerajaan itu nggak bisa nemuinnya Mereka udah cari tapi nggak temu-temu jadi kita lah yang diperintahkan ini karena kita sendiri ini ya anak kecil ini linknya ini anak kecil di sini Oke ini kita sudah sampai di miniswet atau hutan minis tepatnya bener-bener aku suka musiknya yang lezen of zelda ada miniscap ini musiknya bagus sih ini game GBA the best lah tolong tolong aku Oh siapapun tolong hentikan Oh siapapun tolong aku ada yang bisa itu denger aku Oke kau mendapatkan kepingan hati jadi kepingan hati ini kalau kita kumpulin empat nipen energi nyawa kita itu bisa lebih yang di pojok sebelah kiri itu gambar love itu itu kan masih tiga neng kalau kita dapat kepingan hati empat itu akan bertambah satu ya Oke kita kesini itu ada yang minta tolong ya itu nanti jadi partner kita ya dengan partner partner kayak kita kesini kita guling mengguling biar cepatlah Hai Hei nak kemarilah Oh eh jangan hanya berdiri lakukan sesuatu Oh ada apa denganmu Apakah suka melihat menderita seperti ini Oke kita hajar ini kerucuk-kerucuknya Yuh bagus itu nyari saja bukannya aku tak bisa menangani sendiri tapi di samping itu kenapa bisa ada anak kecil bermain di hutan ini Oh aku tahu pikori yakan dan Fatih Fatih untuk seseorang apa pedang suci begitu aku mengerti kau tahu kau dan aku punya banyak kesamaan aku juga punya tugas untuk menghancurkan kutukan Fatih dan kau bilang memperbaiki pedang suci bisa menghancurkan kutukannya baik kau kau telah menemukan seorang rekan anakku nama ku izlo jadi izlo ini sebenarnya dia juga dikutuk sama si Fatih and men jadi kayak topi gitu senang bisa berkenalan dengan mu Oke kita kesini tunggu-tunggu aku kau berjalan terlalu cepat nak tapi bisakah kau lebih pelan coba lihatlah aku tidak punya kaki nah lihatlah aku apa kau sungguh berpikir aku bisa berjalan cepat Oh jika bukan karena ini atau yang lain kau pembuat masalah nah oke akhirnya dia jadi topian sekarang kau tak mungkin meninggalkan ku lagi Oh nyaman sekali berada di atas ini lebih nyaman dari yang lihat dan mudah sekali bagiku hei ini berhentilah melihat bisakah kau lebih tenang lihat yang bagus ini terasa lebih baik aku pikir bocah sepertimu masih perlu belajar banyak tentang dunia jika kau perlu bantuanku tekan salat aku senang bisa bantumu huh sungguh anak yang merepotkan Oke jadi inilah asalnya kita dapat topinya ini penampilan link seperti ini ya jadi aku suka sih sama si Capcom ini Tentun series Legend of Zelda ini banyak bener-bener tahan dulu sebentar nak kita baru saja menginjak sesuatu yang penting dunia minis sangat kecil kau terlalu besar untuk bertemu dengan mereka siapa itu minis ah bodohnya aku biar aku jelaskan manusia memanggilnya pikori tapi mereka lebih suka sebagai minis sungguh aneh di dunia manusia hanya hutan ini yang tahu nama itu jauh di dalam hutan ini mereka bangun desa kecil dimana mereka hidup jika kita ingin masuk ke desa itu kau harus menjadi kecil terlebih dahulu liatlah pada pandangan pertama terlihat sebuah tunggu lumer salah itu adalah portal yang digunakan oleh Pak orang zaman dulu untuk mengubah ukuran mereka dengan bantuanku kau bisa gunakan itu untuk berubah menjadi seukuran minis jadi minis tuh kecil ya men makanya prajuritnya itu nyari nggak bakal ketemu tekan air untuk berubah untuk kembali ke ukuran normal berdiri lagi di tempat seperti ini dan tekan air bahwa aku kesalah dan cobalah oke kita tekan air di tekan ya di sini di tekan airnya makasih ezlo ini akan ngasih mantra kita jadi kecil ya nah seperti ini ezlo sebenarnya penyihir sih cuman dia dikutuk sama sifati selamat datang di dunia minis sekarang apa kau merasa senang tidak perlu berterima kasih portal itu mengecilkan ukuranmu pada bentuk dan ukuran yang berbeda jika kau ingin kembali normal berdiri di portal dan tekan air lagi tapi ada sesuatu hal yang harus kau tahu menjadi sepuran minis itu penuh dengan resiko genangan air pada ukuran normalmu itu layaknya danau yang sangat dalam di ukuran minis jika hal buruk terjadi padamu itu terjadi juga padaku lakukan dengan hati-hati nah jika bukan demi kepentinganmu maka itu untuk diriku oke kita ke sini nah akhirnya kita bisa melewatin tumpukan kayu ini yang kecil ini ya men oke jangan sampai tenggelam kalau kita tenggelam biur itu sama aja kayak kolam kita ke sini nah ini dia ini adalah minis filek non tempatnya para minis pembuat pedang pico rian pikori blade pikori sword apa kalian nyebutnya ini dia minis filek sepertinya kita sudah menemukan desa minis pikori pikori ripikori ripikori piko piko ripo aku kira sudah lama sekali mereka terakhir kali melihat manusia apa kau tidak mengerti apa yang mereka baru saja ucapkan oh iya itu adalah bahasa para minis ini sendiri berbeda dari cara mereka bicara hampir semua yang kau kenal aku kuatir jika salah paham dengan apa yang mereka ucapkan padaku mungkin disana ada orang yang bisa mengerti bahasamu kita harus lihat di sekitar oke kita cari orang yang tahu bahasanya kita ya tapi sebelum itu kita kesini dulu nah kita kesini disini ada potongan hati ya nah ini dia kau dapatkan kepingan hati kita ada dua kita kurang dua lagi untuk bisa dapat satu satu barian satu hati biar nyawa kita tuh mantap oke kita masuk kesini kalian cari aja bangunan ini oke kita ngomong sama si ini ya ini hmm aku tak pernah melihat pakaian seperti ini apa kau manusia oh sudah lama sekali manusia datang ke tempat ini nama ku festari aku seorang birawan dan penjaga kuil di utara kau kelihatannya punya masalah dengan bahasa kami iya kan kau bisa gunakan kacang jabber itu akan membuat mengerti lidah kami oke jadi jabernut dan kacang jabber kau pasti bisa menemukan satu di rumah barel sebelah selatan dari sini oh rumah barel ya tahu tahu jadi kacang jabber atau jabernut itu kalau kita makan kita bisa mengerti bahasa para minis ya teman-teman kalau nggak salah dia di sini sih ini sebelah kanan sebelah kanan gerbang minis nih rumah barel kalian kesini kalian dorong ini nah itu dia kacang jabber oh hari ini pasti kacang jabber yang dikatakan festari padamu oke kau lebih baik memakannya untuk tahu proses lebih lanjut kau mau makan kacang jabber sekarang kau bisa mengerti bahasa minis oke jika udah kita makan itu teman-teman kita ke kepala desanya para minis ini teman-teman tempatnya dimana di sini kalian ke sebelah kanan aja eh sebelah kiri ya ke atas sampai nemu rumah yang tinggi ya teman-teman nah ini dia rumahnya kita ke sini masuk ini dia oh kau bicara bahasa kami sudah lama kami tidak mendengar orang luar bicara dengan bahasa kami kami punya tawaran kecil untuk kalian di hutan ini jadi nikmatilah terima kasih tapi kami tak ada waktu untuk bersantai namaku Ezra anak ini adalah Ari kami harus menghilangkan kutukan pada sang putri Heiru jadi kami perlu menata kembali pedang pikor yang rusak ya apa kau ke sini untuk menempat ulang pedang jika kau ingin pedang itu diperbaiki lagi kau perlu empat elemen jadi empat elemen yang harus kita kumpulin itu adalah wujud kristal energi yang meliputi dunia kami hanya dengan menggabungkan pedang dan energi ini maka pedang baru bisa dibuat kembali sini sini berikan petamu aku bisa menandai dimana elemen ini bisa ditemukan jadi peta kita itu ditandai sama dia ini elemen yang bisa kita temukan disitu yang pertama ada di desa minis ini elemen tena bisa ditemukan di kuil sebelah utara biara vestari tadi tempatnya vestari tadi teman-teman bicara lah dengan vestari dia akan menunjukkan jalan menuju gerbang kuil hati-hati akhir-akhir ini makuk jahat itu membuat rumah mereka di dalam kuil kami kembalilah padaku saat kau sudah menemukan elemen tanah atau art elemen kita kembali lagi ke vestari sebelah sini ya nah ini dia kita masuk ke sini kita ngomong sama vestari nanti dia bukain jalan kau ingin pergi ke kuil baiklah lewat sini makhluk puas telah menetap akhir-akhir ini hati-hati ini cukup berbahaya oke kita masuk ke sini nah ini dia ini dia kuilnya kuil minis kecil emang oke kita masuk ke sini ya depth wood shrine jadi ini pasti kuil depth wood yang sesepu katakan dia bilang bahwa di dalam sana ada monster ya kan hei hei sekarang tidak ada alasan untuk takut atau apapun aku akan menunggu di sini tidak tunggu bicara apa aku aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini oke disini oke di seri zilda ini mbak pasti ada puzzle yang ini ada puzzle ya isi puzzle nya ini yang pertamanya tinggal kalian tekan tekan aja seperti ini kalian tekan lagi tekan lagi nah kebuka lah petinya itu yang berisi kunci kita buka kau dapat kunci kecil gunakan itu untuk membuka pintu kalau hanya bisa gunakan itu di tempat ini oke cuman gitu aja sih ya hmm pintunya terkunci andai kau bisa temukan kunci untuk membukanya udah aku temukan bu geng oke ini dia ini ada tuas ditarik apa kau lihat tuas itu aku rasa kau mampu menariknya berdiri di depan dan tekan R untuk memegangnya lalu tekan arah untuk menariknya oke tekan R ditekan ya ditahan oke kebuka jalannya itu ada jamur kita tekan R tahan kayak ketapel jadinya kita oke lompat nah seperti itu ya kita kesini nah ini dia ke sebelah kanan ini dia wow lihatlah ukuran barel itu oh iya benar bodohnya aku itu tidak besar kita yang mengecil oke jika udah kita ke sebelah sini sih masuk belum sih oh ini barelnya kayaknya belum gerak jadi kita gerakin barelnya dulu jadi kita ke sebelah sini ya itu monster jamurnya nggak bisa diajar nanti ada alat sendiri untuk ngajar ya itu oke kita dorong yang ini aduh malah kita kesini men bogeng aduh pelan pelan makanya nah ini dorong oke keluar api ya oke barelnya udah turun temen jadi sekarang barelnya itu bisa gerak ya temen oke sekarang bisa ngelidik wah hey hati-hati nak barelnya bergerak oke kita kesini nah gerakan barelnya oke kita kesini kita ke sebelah kanan oh ini butuh kunci ya oh kita butuh kunci temen jadi jangan ke sebelah kanan dulu kayaknya ke sebelah kiri dulu temen kita harus dapet kuncinya ya oke kesini dulu kita kita harus dapetin kunci dulu oke ini nggak bisa di dorong berarti kesini kita tahan sampai pol aduh ini ganggu banget ya mampus ya pol nah kesini kita dapet peta kau menemukan peta gua cek di layar petamu ruangan terlarang ada yang sudah kau lewati jadi yang berkedip adalah lokasimu saat ini jadi tekan start ya seperti ini kayaknya oke oh jadi seperti itu oke kita kesini lagi jadi tadi cuma ngambil peta ya jadi separuh aja nah biar bisa lompat kesana oke ini puzzle lagi aku tahu ini pasti di dorong sekarang kita butuh sesuatu untuk menahan tombol ini ini jadi seperti ini ya didorong nah baru kebuka aduh tenggelam kita kita kesini nah ini dia saat kau memegang sesuatu dengan air gunakan untuk mendorong atau menariknya ini penting jadi aku harap kau berusaha mengingatnya iya ya oke ini didorong dulu seperti ini yang ini ditarik dorong lagi nah dapet peti ini dia kuncinya kau dapat kunci kecil gunakan itu untuk membuka pintu kau hanya bisa gunakan itu di tempat ini ya iyalah oke puzzle nya gak ngereset ya kita kembali lagi ke tempat tadi temen oke kita masuk barel lagi kita ke sebelah kanan ya nah ini dia kita udah dapat kuncinya kita tekan A disini pasti kebuka nah ini kita ke bawah kalau gak salah jangan ke atas dulu ya iya ke bawah sih aku ingat ke bawah ini oke kesini kita tarik jamurnya nah good oke ini ada puzzle lagi sepertinya nah nah ini aku tahu ini ditarik seperti ini nah dikasih jarak satu ya dari tombol kalau dapet satu rupee oke kita dorong oke kebukaan temen kita kesini nah ini disuruh melawan ya ini bukan puzzle disuruh melawan aja sampai mati semua enemy nya oke kebuka dapat kunci juga kau dapat kunci kecil oke kayak tadi sih oke oke tembus lagi ya di tempat yang tadi ya oke kita kesini aduh kok banyak bener aduh aduh bisa habis ini bisa habis ini kita harus nyari nyawa dulu temen oke dapet satu nah monster monster jamur itu kurang ajar memang kok udah susah udah susah dilawan gak bisa dilawan kalau oke kita turun ke bawah ya oh jangan ke bawah temen ya tadi tembusannya yang itu ya berarti kita kesini kita tadi kan udah dapet kunci satu nah masuk kesini nah kita akan melawan boss mini boss ini ya aduh harusnya kita pukul ekornya ya temen kalau dia udah merah kayak gitu gak bisa nah seperti itu aduh dia ngejar kita dia kalau merah kayak gitu oke mungkin satu hit lagi aduh aduh oke hancur temen oke kita dapet sesuatu ini nah kita dapet kamu dapetkan gas jar tahan tombol untuk menghisap dan lepaskan untuk menembak setel ke A atau B pada screen oke kita setel ke aja ya nah ini dia kita coba nah mantap ini tembusnya oke kau dapat kepingan hati kau punya tiga kurang satu lagi ya temen oke kayaknya disini ada item rahasia sih kita sedot 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 dulu ini kalau kita lihat di map memang kayaknya ada sih nah nah bener kan ada satu dua oh bener ada nih temen temen jadi ini bisa buat nyedot debu ya temen temen oke kita dapet lagi 10 kerang misterius coba kita sedot 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 lagi siapa tuh ada item penting disini oke ini kita tekan temen 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 dan hehehe Oh ini juga disini kayaknya ada item rahasia sih Nah bener kan Oke kau dapat 20 kerang misterius Coba kita ke bawah ya temen Oh ini dia Ini kalau gak salah sih Map harta karun sih Tadi kita belum ambil ya Kau dapatkan kompas gunakan untuk mencari lokasi benda tersebunyi Tekan star untuk LLL apalah Nah seperti itulah pokoknya intinya Jadi buat nyari harta karun Apa disini ada sesuatu gak Gak ada Kayaknya kita kembali kesini aja temen Aduh monster ini lagi Oke kita geser disini Sampai tahu ada harta karun disini Nah ini ada tombol Oke kita dapat 10 kerang misterius lagi Oke itu jalannya kemana Nah kalau gak salah kesini Coba kita lihat apakah ada treasure lagi Sebelah sana udah Sebelah kanan sini ada treasure katanya Jadi lantai yang B ya Kita ada di mana Oh disana di tempat air ya Jadi kita kesini dulu Tadi kan disini ada kayak jaring tuh Kita sedot Nah jika udah kita jalan Nah kita masuk kesini Oke Sekarang apa Jika tak ada cara menyemberangi air Kita bisa pergi kemanapun Kemana Oke disini kita pakai alat kita ini Nah seperti ini ya Easy ya Dude Kita ke sebelah kiri dulu Aduh Kelewat kita Sebelah kiri lagi sebelah kanan ya Oke kita kesini dulu Nah ini ada sedikit puzzle Nah ini didorong sih Biar portalnya itu Bisa hilang Oke jika udah kita lanjutin lagi Ya kayak dibuat mesin perahu ya Oh disini tuh kita cuma ngambil kunci Ini tembusan yang tadi ya Oke coba kita kesini Kita dorong dulu ini Nah Kita ngambil kunci kecil Gunakan itu untuk membuka pintu Kok hanya bisa gunakan itu Di tempat ini Ya iyalah Oke kita kembali lagi Ketempat yang tadi ya Ding dong ding 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 Oke ini ada kunci Oke disini kita tekan A Oke kita kesini Aduh Oke kita dapet apa ini Oke kita dapet kunci besar ya temen Oke ini kayak portal ya Oh tadi kita dapet 2 portal sih Nah yang satu ini kalau gak salah Kesini Nah ini dia kita dapet Empat keping hati ya temen Otomatis nambah satu Bar kita Oke kita kembali ke tempat semula ya Oke kita cek yang sebelah sini dulu ya Oke kita dapet 20 rupiah Jadi mata uangnya Indonesia ya Oke yang sebelah kanan Kayaknya kita mau lawan boss ini Oke gak sampai sih Jadi segini sampai gak segini Kita lihat Oh jadi segini sih Oke kita udah lompat Berarti ini ke sini Oke Nyawa kita udah penuh ya Kita buka pintunya Oke kayaknya kita ngelawan boss ya temen Jadi itu kayak monster biasa Monster slam biasa Tadi yang kita temuin Cuman kan kita ukuran kecil temen Jadi dia ukurannya besar sih Jadi dia masuk Ukurannya besar Tuh Oke kita lawan ini Ini ngelawannya pakai alat yang kita dapet ya temen Kita sedot cairannya seperti ini Aduh kena gitu Kita sedot lagi Nah maka dia akan kehilangan keseimbangan ya temen Nah tinggal kita bacokin aja Oke kita sedot lagi Dia mau lompat gitu Aduh aduh penang kita Kita nyenggol aja Nyawa kita berkurang Oke dia hilang keseimbangan lagi Tinggal kita bacok-bacok aja Oke dia mau lompat tuh Aduh 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 jangan sampai nyenggol Aduh kena kita dingin Oke Oke kita bacok lagi Aduh 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 kena neng Aduh 2 hit dia bisa lompat Oh 3 hit Aduh ini kayaknya last Last lompatan dia Lompatan terakhir dia Abis ini mati dia Oke Tinggal bacok-bacok-bacok-bacok-bacok-bacok-bacok-bacok-bacok Art elemen atau elemen tanah ya temen Kalau mendapatkan elemen tanah Kekuatan tanah adalah sumber semua makhluk hidup Elemen tanah adalah wujud dari kekuatan itu Oke Disini kita juga dapat ini Wadah hati energi cawamu kini bertambah dan terisi kembali Nambah satu ya Kalau itu gak perlu ngumpulin kepingan ya temen Disini kita udah lima nyawa kita Ah kita mendapatkan elemen tanah Kekuatan harus beritahu ini pada sesepuh Sesepuh kampung Kita kembali lagi ke tempatnya sesepuh tadi Jadi ke minus vilek lagi ya Rumahnya disini sebelah kiri Nah ini dia Jadi kau telah menemukan elemen tanah Kau diberkati banyak keberanian dan kekuatan anak muda Jika kau punya tekat kuat Pergilah menuju ke gunung Senerell Apa tadi Disana kau akan bertemu orang bernama Melari Dari semua minus Tak ada satupun yang bisa memperbaiki pedangmu Jika kau memintanya Dia pasti akan menempa pedang Bikori yang rusak Aku akan kirim pesannya padanya Pergilah dengan aman Kau berani tapi banyak kejahatan di dunia ini Oke Itu kayaknya kayak jalan rahasia mau dibuka sama dia Pergilah lewat pintu ini Akan membawamu ke luar hutan lebih cepat Ketua hebat kami berhutang budi padamu Kami akan ke gunung Srenel Oke Kita kesini Lewat sini ya cepat Nah emang bener lewat sini cepat Oke kita jadi besar dulu disini Nah selesai Kita udah jadi besar Oke teman mungkin segitu dulu Untuk Warthrock The Legend of Zelda The Miniscape Di part 2 ini ya teman Kita akan lanjutkan lagi di part 3 ya teman Oke teman jangan lupa subscribe teman Hidupin loncengnya teman Like videonya teman Share teman kalian jika video ini bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk komentar ya teman Untuk mendukung channel youtube lewet hari ini Agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru ya teman Oke saya Ari Kurniawan pamit Sampai kembali Matulai berkat See you